Sebenernya sirum Sakit Tumi ini Gak seberapa Cuman kalau lagi pipis Gila rasanya Cuman itu doang Ya itu tetap aja namanya sakit kan Iya maksud Tumi itu Sakitnya biasa-biasa aja Udah deh Jaluk Jaluk Ya Allah temani sih si Jaluk Gue ada keliling kampung Gak ketemu juga Jaluk Aduh ini si sabar Kurang ajar Yang gue jadi inan Hehehe Lu kok ada liat Liat-liat si Jaluk gak? Jaluk Emangnya siapa si Jaluk tuh? Aduh Jaluk kagak kenal Ciri-cirinya badannya tegap Gede Matinya kecil Mulut Terus Jalunya panjang Jenggernya lemas-lemas begitu Kalau diaduk gak pernah kalah Liat gak? Sori kong kagak liat tuh Ah lu Sori-sori Panggil ngongkong Kalau liat sih kagak pape Lagi lu liat tuh muka gue Masih abe ke lu panggil ngongkong Muka lo tuh kaya singkong Wah deh kagak langpunar lo Wah Jaluk 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 Orang itu kan yang ngontrak-ngontraknya Babes Armili Yang sebelumnya deh Di rumah Ustaz Jakaria Keliatannya Orangnya Sombong bener ya Bukan cuman somong Yang gue dengar nih Dia sering bikin keributan Kampung ini Babes Armili bener-bener Keterlaluan ya Orang kaya dia Dikasih izin ngontrak Di kampung ini Kasian tuh Ustaz Jakaria Jadi sebelahan deh sama dia Iya kak Barang-barang orang tuh Kampung kita jadi ribet Malah Malah gitu Umi Ayah heran ya Kok Kalau ayah nih Anik-anik jemong bayi Punya duit Sampai ku dibayar rumah sakit Segitu mahal Eh buat ngelahirin aja Susah banget Nggak nyarinya duitnya Iya makanya mpok Kita tuh harus bersyukur Sama Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita diberikan kesehatan Karena kesehatan itu Adalah rejeki yang tidak bisa Dinilai dengan harga apapun Ya Dan sekarang kita doain Mudah-mudahan Haji Maimunah itu Diberikan kesehatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tapi Mi Bingung juga ya Kok kenapa tuh Haji Maimunah mendadak Bisa sakit kayak gitu ya Ya Kalau kata iya sih Haji Maimunah sakit itu Karena sumpah polisnya dia sendiri Terus Haji Maimunah itu Menyebarkan gosip Bahwa dia itu Hamil sama encingnya sendiri Ih Begitu tuh jadinya tuh Kalau Agak baik ngomong gitu Apapun kondisinya Kita tuh gak boleh berburuk sangka Sama orang yang dupang musibah Yeh Ngerti Mudah-mudahan aja ya Dosa-dosanya aja Maimunah Bisa cepat-cepat diampenin sama Allah Amin Tuh-tuh Tuh-tuh Bang Abun kena apa ya Auuuh deh Apa ini ya bang Nah lu gua tanya balik nanya Mang Ero lu ya Mi maaf ya Ayo duluan ya Itu ngejar makanan dulu ya Assalamualaikum Waalaikum Bang Jangan berantem lagi ya Aduh Sakit nih badan gua semua dah Pada pegel Tuh-tuh Gak sabar dong Mi Aduh Pinggang gue Aduh 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 Kaki gue pada pegel Aduh Gimana dong Mi Aduh Rum Kalo Umi disuruh tinggal disini Terus-terusan ditidur kayak begini nih Abis nih badan Umi pada sakit deh Terus Umi maunya gimana Hmm Gimana Sebenernya sih Rum Sakit Umi ini Gak seberapa Cuman kalo lagi pipis Gila Rasanya Cuman tuh doang Ya itu tetep aja namanya sakit kan Iya Maksud Umi tuh sakitnya biasa-biasa aja Aduh Sakit Aduh Eh ya Omi Aduh Copot infusnya Aduh Mi tuh Sus 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 Infusnya copot Sus Biarin deh kalo copot Saya juga kepengen pulang Lagian kan sakit saya gak gak begitu Sakit-sakit bener Pulang aja ya suster ya Enggak 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 bisa Umi Udah deh Rum tuh deh Udah ngizinin Umi Untuk operasi pengangkatan rahim Jadi Umi gak bisa pulang Enggak mungkin kan Sakit saya cuman sakit kanker-kankeran ya Iya Tapi Umi curiga Sakit ya Umi Pasti gara-gara sinelan Pasti digunakan-gunakan sinelan Biar kesannya sama orang-orang Umi ini sakit Karena dia hasap sama Umi Astagfirullahaladzim Umi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda Apa saja yang menimpa seorang mu'min Baik itu kesusahan Kesulitan Keletihan Atau penyakit Bahkan duri yang menusuknya pun Liscaya Allah itu akan meninggikan satu derajat baginya Bahkan memaafkan semua kesalahannya Mi Ya Allah Kenapa sih orang sebaik saya ini dikasih sakit melulu Suster Coba suster bayangin Saya nih sholatnya nih Ibadah saya nomor satu Gak pernah bolong Puasanya full Saya juga suster Yang namanya istakat vita tuh Gak pernah lupa Ya namanya saja Ibu sedang mendapat cobaan dari Allah Tuh Masa sih saya dicoba melulu Umi tuh harus berbaik sangka sama Allah Mi Kita itu kan cuma seorang manusia Seorang makhluk biasa Namun gak mungkin dong Allah itu meminta sesuatu dari makhluknya Capek deh Gue dinasihatin dulu Gue mau tidur Suster Anak saya ini bawel Suster Anak saya ini bawel sama orang tuanya Demonya nasihatin orang Orang tuanya nyerocos Kayaknya di mati dia tuh Umi nyin salam lulu Kasih nasihat dong Mereka bilangin Gak baik sama orang tua begitu Umi Ya maksud rum sih bukannya gitu Cuma kalo emang Umi mau sembuh dari sakitnya Terus mau hidupnya juga enak tun Tram Umi harus cepet minta maaf sama orang-orang yang udah Umi sering zolimin Yang sering Umi lukain hatinya Gue orang baik-baik Gue gak pernah nyakitin orang Enak aja mau mau gitu Ya Umi kan tau sendiri Siapa yang sering Umi zolimin Nah Umi juga harus selesaiin hak-hak dan kewajiban kepada pemiliknya Sampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya Tuh Eh Aduh Umi ngantuk deh Mau tidur Ngantuk Ngomongannya panjang Bener kayak kereta api Serah Umi deh Umi mah selalu kayak gitu Selalu gak pernah ngakuin kesalahan Umi Umi nih gak merasa gak bersalah Jadi buat api minta maaf Bukan begitu suster Suster bilangin sama dokter ya suruh pulang say Jangan kedengaran Umi Umi mah selesai Makasih sus ya Iya Setelah satu deh Dudur Wah ini nih Bawa nakan nyoncing Banyi mener Dudukan nyoncing Kenapaan tuh? Nih Bumantau Enggak Bumantau bang 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 Banyak bang 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 Cing, pulangnya kok malam banget, Cing. Ini dari kantor atau dari rumah sakit, Cing? Rumah sakit? Siapa sih yang sakit rumah, nak? Bukan. Emaknya. Aja, emak, emak. Rob, kalau saran posi, lo gak usah besuk deh. Kita aja tadi diusir sama keluarganya. Yee, kalau masih pengen nyasir, Rob, lo tuh ya, dateng justru kesana. Tunjukin perhatian lo sama mereka. Siapa tau, siapa tau ya. Sedikit-sedikit, nah, itu jadi perhatiannya. Si Maimunah, atas perhatian lo terhadap mereka. Siapa tau, ternyata di lama-lama, lo bisa balik lagi deh sama si Rumana. Kalau emak punya pikiran begitu, taserah aja deh. Rauh udah gak minggu campur, emak. Emak jadi ingat dulu nih, Waktu pergi haji, emak akan berdoa terus supaya bisa cepet-cepet tapi cucu. Eh, alhamdulillah. Sebentar lagi emak punya cucu. Itu karena kegelihan kita dalam emak minta berusaha dan berdoa. Rauh, kunci. Siap. Siap. Dungga. Jadi, homi saya harus melakukan pengangkatan rahim, dok. Sebaiknya melakukan operasi pengangkatan rahim. Tapi itu pun masih belum menjamin sembuh seperti sedia kalah. Jadi, setelah penderita melakukan operasi, masih harus mendapatkan terapi tambahan, yaitu radiasi dan kemoterapi dengan cara infus ke pembuluh darah atau melalui mulut yang fungsinya untuk membunuh sel-sel kanker. Terima kasih telah menonton!